Intro Haleluya, haleluya, haleluya Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat Nah, surah gue ingkas lem Tuhan dalam program Kamu Hebat hari ini Saya mau mengajak setiap saudara menyaksikan apa yang Tuhan tahu dalam hati saya dalam khutbah minggu kemarin Dan kemudian Tuhan tahu dalam hati saya tentang bangsa dan negara ini yaitu Indonesia Khususnya pada tanggal 9 Desember nanti kita akan memilih pemimpin di beberapa kota, di beberapa provinsi Bahwa kita ada pilkada selentak, surah saudara Nah, sebagai seorang hamba Tuhan Saya perlu memberi arahan kepada setiap surah sekalian Sehingga kita tidak mudah menjadi orang Kristen yang tergiur dengan pembelian dari para politisi-politisi Sehingga politisi-politisi akan menyebar uang Apapun istilahnya, serangan fajarlah, serangan kasihlah, apapun namanya Jangan tertipu, karena saya menyebut itu sebagai pelacur-pelacur politik Karena kita tidak mau dibayar untuk memilih Memilih buat kita adalah tanggung jawab Bukan mencari keuntungan Jangan bodoh, surah saudara Karena kalau pemimpin dia membayar Maka satu saat dia juga akan mengambil lebih banyak dari itu, surah saudara Karena itu kita berdoa buat kota-kota kita Kita berdoa buat kabupaten-kabupaten kita Kita berdoa buat provinsi-provinsi kita Karena saya percaya Indonesia itu tangguh Dan jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang percaya dukun-dukun Percaya kuasa-kuasa kegelapan Bahkan yang hatinya busuk Yang merampok uang rakyat, merampok uang negara Demi kekayaan dan kepentingannya sendiri Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita berdoa kota-kota kita Dipimpin oleh orang-orang hebat Kita berdoa supaya kabupaten-kabupaten kita dipimpin oleh orang-orang hebat Dan kita berdoa supaya provinsi-provinsi kita dipimpin oleh orang-orang hebat Ada saja cara Tuhan Untuk menggeser orang-orang yang berhati busuk Karena ini saatnya Kereja Tuhan sungguh-sungguh berdoa Kampanye sudah ada di mana-mana Saudara ku yang kasih dalam Tuhan teknik Yang halal haram sampai haram jadah Sedang dijalankan Demi orang mencapai kursi kedudukan yang diharapkannya Bahkan di mana-mana akan ada black campaign Saudara Tetapi kita anak-anak Tuhan tetap berdoa Karena kita berkata Umat yang atasnya nama ku merendahkan diri Berdoa mencari wajahku Maka aku akan memulihkan negeri mereka Jadi suratku yang kasih dalam Tuhan Kita pegang firman Tuhan Doa orang benar besar kuasanya Karena itu setiap pemirsa Khususnya dari program kamu hebat ini Yang kota-kota saudara Yang provinsi-provinsi saudara Yang kabupaten-kabupaten saudara Menghadapi pilkada Doa saya menyertai saudara Sehingga mereka yang punya hati untuk bangsa Mereka yang takut akan Tuhan Mereka yang jujur Mereka yang tulus Mereka yang bekerja dengan baik Itulah yang Tuhan angkat Untuk menjadi pemimpin Karena Indonesia itu tangguh Indonesia tidak boleh dipimpin oleh para penjahat Indonesia tidak boleh dipimpin para perompok Indonesia tidak boleh dipimpin oleh mereka-mereka yang percaya Kuasa-kuasa kegelapan Dukun-dukun dan paranormal Tetapi Indonesia akan terus diberkati Tuhan Dengan pemimpin-pemimpin hebat Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya hati untuk bangsa ini Buat setiap saudara yang tanggal 9 Desember nanti Harus ke tempat pemilihan Doa saya menyertai saudara yang pertama Ikuti protokol kesehatan Jaga jarak Lalu kemudian pakai masker Hindari kerumunan Lalu cuci tangan Selalu yang kasih dalam Tuhan Berjaga dan berdoa Itu sangat penting Kita jangan hidup dalam ketakutan Betul Kita jangan hidup sebagai orang-orang paranoid Betul Tetapi protokol kesehatan Tetap harus kita jaga Saya doakan saudara Selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Tetapi ketika sampai di bilik suara Berdoa lah Minta tuntunan Tuhan Bukan yang bayar yang harus dipilih Bukan yang populer yang harus dipilih Tetapi yang dipilih Yang paling mampu Untuk menangani kota-kota kita Kabupaten-kabupaten kita Serta provinsi-provinsi kita Indonesia tangguh Karena itu harus dipimpin Oleh orang-orang yang takut akan Tuhan Orang-orang yang memang punya kemampuan Orang-orang yang punya hati Dan orang-orang yang siap berkorban Dan berbuat sesuatu Bagi bangsa dan negara Dan bagi Indonesia tercinta Haleluya Kamu hebat Pada saatnya manusia butuh ketelanan dari hidup bernegara Mari Anak-anak Tuhan kita berdoa Mari tokoh-tokoh agama Mari pemimpin-pemimpin kerajaan kita berdoa Supaya pemimpin-pemimpin di bangsa kita Jangan ada yang pergi ke dukun Jangan ada yang hidup dalam perjinahan Jangan ada yang punya hati rakus Berjiwa perampok Yang hidupnya dengan korupsi Mari kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita Sehingga mampu menjadi teladan Karena kalau pemimpin bangsa dan negara bisa jadi teladan Maka negara itu akan maju Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya liar Pemimpin-pemimpinnya jahat Pemimpin-pemimpinnya menyembah berhala Pemimpin-pemimpinnya percaya pada dukun Kuasa kegelapan Percaya pada segala ramal-ramal nasib Percaya pada Apa itu paranormal Rusak bangsa ini Mari Apalagi sebentar lagi Kita akan bersama-sama ada pada pilkada serentak Pastikan kita berdoa Supaya pemimpin-pemimpin jahat Tersingkir Dan tidak akan memimpin kota-kota kita Kabupaten-kabupaten kita Serta provinsi-provinsi kita Indonesia hebat Indonesia ku keren Indonesia ku tangguh Tidak pantas Dipimpin oleh penjahat-penjahat itu Tidak pantas dipimpin oleh perampok-perampok itu Tidak pantas dipimpin oleh orang-orang yang berhati busuk itu Makanya selalu saya bilang Rakyat Jangan jadi pelacur politik Saya ulangi sekali lagi Rakyat jangan jadi pelacur politik Apa itu pelacur politik Dia menerima uang Dia jual suaranya Dia gak mau tahu Pemimpin berkualitas apa Yang penting dia bayar Pak kita Sehingga yang satu dapat 75 ribu Per orang Per kepala Yang satu bilang apa Dia kasih 75 ribu Kita kasih orang 125 ribu Per kepala Calon yang lain bilang Kita kasih 200 ribu Per kepala Bukankah itu berarti Engkau menjadi pelacur politik Engkau jual suaramu Masa bodoh Bangsa dan negara Jadi apa Masa bodoh Kabupaten jadi apa Masa bodoh Kota jadi apa Masa bodoh Provinsi jadi apa Yang penting gue dapat duit Jahat Jiwamu saya beri nama Jiwa pelacur Meneta lagi marah hari ini Bukan marah Mempersiapkan Natal Dan mempersiapkan Pilkada Saya mau anak-anak Tuhan Hidup benar Jangan jadi pelacur-pelacur politik Kita gak siap Memiliki pemimpin-pemimpin Yang jahat Kita gak siap Dipimpin oleh perampok-perampok Jahanam Dan mulai dari mana Mulai dari kita Pembawa suara kebenaran Untuk menyatakan Salah-salah Benar-benar Karena pada dasarnya Manusia butuh keteranganan Dalam keluarga Dalam gereja Dalam pergaulan Dalam hidup bernegara Tugas kitalah Merendahkan diri Dan berdoa Supaya pemimpin-pemimpin Kita jangan ada yang Percaya dukun-dukun Jangan ada yang Percaya dengan Ramalan-ramalan nasib Jangan ada yang Percaya dengan Segala paranormal Paranormal dan Kuasa kegelapan Repot Kalau pemimpin-pemimpin Kita percaya jimat Percaya kuasa-kuasa Kegelapan Terkutuk bangsa ini Kalau pemimpin-pemimpin Kita berjinah Pemimpin-pemimpin Rusak bangsa ini Karena itu kita doa Toko-toko agama Anak-anak Tuhan Orang-orang percaya Mari kita doa Dan menjelang pilkada ini Jangan ada yang jadi Pelacur politik Belajar punya harga diri Saya tidak mau menerima Uang haram Karena bagi kita Anak-anak Tuhan Yesus Menerima uang Hanya untuk membeli suara Itu adalah haram Saudara-saudara Berkat bukan datang dari situ Mungkin saudara marah Sama saya dan berkata Ya pendana sih enak aja Kita kan miskin Kita butuh tangan Tuhan Bisa memberkati Saudara Uang setan dibawa lari Sama jin Kalau uang kau dapat Dengan cara haram Karena menjual suara Maka kau dapat Juga kehancuran Saya ngomong Karena sayang saya Untuk bangsa ini Saya ngomong Karena sayang saya Buat generasi ini Saya ngerti Gak banyak pendeta Gak banyak hamba Tuhan Yang peduli Pokoknya yang penting Doktrin gereja disampaikan Yang penting teologi Yang dinyatakan Tapi saya peduli Dengan nasib bangsa Gak apa-apa Orang mau bilang Gilbert doktrinnya gak jelas Gilbert teologiannya gak Gak apa-apa Dari tahun 1984 Saya melayani Sampai hari ini Semua karena anugerah Tuhan Saya peduli Buat nasib Indonesia Saya peduli Buat nasib bangsa ini Dan saya berdoa Supaya pemimpin-pemimpinnya Menjadi teladan Gerejanya menjadi teladan Gerejanya menjadi teladan Anak-anak Tuhan yang menjadi teladan Dan di keluarga kita Masing-masing Kita dapat menjadi teladan Yang setuju Katakan Amin Bersambung 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 Bersambung